Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah puluhan rumah di dua desa rusak akibat angin puting beliung Salah satu rumah rata dengan tanah akibat hantaman angin puting beliung Beberapa lainnya pun rusak akibat tertimpa pohon Puluhan rumah warga desa Cijeler dan Cikadu di kecamatan Situraja dan Sumedang Rusak akibat angin puting beliung yang menerjang Kebanyakan rumah warga rusak di bagian atap karena tertiup angin puting beliung yang terjadi cukup cepat Salah satu rumah milik Deddy Rukmana di desa Cikadu rata dengan tanah akibat kejadian ini Menurut Deddy kejadian begitu cepat Saat hujan deras disertai petir, Deddy dan keluarganya langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri Pak bisa diceritain pak gimana kejadiannya pak? Ya awalnya hujan, setai kilat dan guntur Terus tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama itu Datang angin puyuh lah kalau orang Sunda milang gitu Terus gimana pak kejadiannya? Ya nanti kejadiannya tiba-tiba nggak tahu gimana kejadiannya Kejadiannya tahu-tahu udah Orang itu seperti tanah yang amlas gitu Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun sebanyak 91 rumah warga rusak Dengan kerugian materi lebih dari 100 juta rupiah Warga pun mengharapkan bantuan dari pemerintah Dikida Rusman, Bandung TV